Pemirsa Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI bersama PLN meresmikan gardu induk listrik di Cianjur Selatan dengan anggaran investasi 812 miliar. Sebelumnya pembangunan gardu induk listrik ini mangkrak selama 10 tahun. Wakil Ketua Komisi 7 Edy Suparno bersama PLN meresmikan pembangunan kembali gardu induk listrik Tanggeng di Desa Sukamulia, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Gardu induk listrik ini sebelumnya sempat mangkrak selama 10 tahun. Akibatnya sebanyak 5.000 lebih rumah warga di Cianjur Selatan tidak teraliri listrik. Namun kini setelah ada upaya yang terus menerus sejak beberapa tahun terakhir antara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pemkap Cianjur serta Provinsi Jabar, gardu induk listrik ini bisa kembali dikerjakan dengan anggaran dana investasi sebesar 812 miliar. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, penyelesaian pembangunan gardu induk listrik ini akan rampung pertengahan tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kontrak pembangunan. Pembangunan kembali gardu induk Tanggeng yang kami tadi usulkan tolong diubah menjadi gardu induk Cianjur Selatan. Nah ini kemudian pembangunannya akan dilanjutkan dan diakselerasi oleh PT PLN 0 agar dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat Cianjur Selatan akan mendapatkan pasokan listrik yang memadai dan reaktif stabil dalam hal ini. Ini sangat penting karena ini akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang ada di Cianjur Selatan. Nantinya gardu listrik tersebut dapat memasok 46.000 rumah warga di Cianjur Selatan dengan daya 1.300 volt dan juga sebagai antisipasi penambahan kebutuhan listrik hingga beberapa tahun ke depan. Karena selama ini pasokan listrik untuk warga Cianjur Selatan mendapat pasokan listrik dari gardu induk lain, salah satunya dari gardu induk Pamengpegarut. Selain itu dengan adanya gardu induk listrik tersebut nantinya bisa meningkatkan perekonomian warga di Cianjur Selatan.